Kasus pembunuhan adalah salah satu kasus yang sering terjadi. Seringkali, kasus pembunuhan ini dilatar belakangi oleh sebuah motif yang rumit dan penuh teka-teki, sehingga sangat sulit untuk bisa dipecahkan. Siapa, kapan, dan mengapa adalah pertanyaan semua orang saat mengetahui sebuah kasus pembunuhan. Apalagi jika kasus itu adalah pembunuhan berencana, pastinya akan menyita banyak perhatian dan waktu dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dalam Alkitab sendiri, ada begitu banyak kasus pembunuhan, yang mana beberapa diantaranya adalah kasus pembunuhan yang direncanakan. Berikut, kami telah merangkum 7 kasus pembunuhan berencana yang ada dalam Alkitab versi Bible Facts Media. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak yang diberkati. Pembunuhan berencana yang pertama adalah kain yang membunuh adiknya Hubble. Pisahnya terdapat dalam kejadian 4 ayat 1-16. Kain adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Ia membunuh seperempat penduduk bumi saat itu. Kain dan Hubble adalah anak pertama dan kedua dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani, sedangkan adiknya seorang gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka berdua mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya, sedangkan Hubble mempersembahkan yang terbaik dari anak sulung kambing dombanya. Sehingga Tuhan berkenan dengan korban persembahan Hubble, sedangkan dengan korban persembahan kain tidak. Penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa perbuatan Hubble dibenarkan karena ia melakukannya berdasarkan iman, sedangkan kain tidak. Ibrani 11 ayat 4 Akibatnya, kain pun marah dan panas hati. Ia iri karena persembahan Hubble diindahkan oleh Tuhan, sedangkan ia tidak. Kejadian 4 ayat 5 Karena itulah, ia merencanakan untuk menghabisi adiknya Hubble. Ia pun mengajak adiknya ke ladang dan memuninya di sana. Kejadian 4 ayat 8 Sebenarnya, ketika kain berniat dan merencanakan perbuatan jahatnya itu, Tuhan telah menegur dia. Firman Tuhan kepada kain, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengelakannya. Kejadian 4 ayat 6-7 Perjemahan Bahasa Indonesia masa kini Tetapi sayangnya kain tidak merespon firman Tuhan itu dengan sikap yang benar. Ia terus berjalan dengan niat hatinya yang jahat itu. Karena perbuatannya itu, Tuhan pun mengutuk kain sebagai bentuk pembalasan akan darah habel yang berteriak hadapan Tuhan meminta keadilan. Akibatnya, kain terbuang jauh dari tanah yang menerima darah habel dan tanah itu tidak memberikan lagi hasil yang baik kepadanya. Kain pun menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kejadian 4 ayat 12 Selanjutnya adalah pembunuhan lelaki sekota Negeri Hewi. Kejadian 34 ayat 1-31 Pembunuhan berencana yang satu ini dilakukan oleh kedua anak Yaakub, yakni Simeon dan Lewi. Motif dari pembunuhan ini adalah balas dendam anak-anak Yaakub, khususnya Simeon dan Lewi terhadap Sikem yang telah mencemari dina adik perempuan mereka. Sebelumnya, Sikem dan ayahnya Hemor, Raja Negeri Hewi, hendak meminta dina kepada Yaakub untuk dijadikan istri dari Sikem. Tetapi, setelah Yaakub menceritakan hal ini kepada anak-anaknya, mereka menjadi sakit hati dan sangat marah sebab Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel. Lalu, anak-anak Yaakub memberikan syarat kepada Sikem dan Hemor Raja Negeri Hewi itu agar setiap laki-laki dalam negeri Hewi itu disunat sama seperti mereka yang bersunat. Mereka tidak sadar kalau syarat itu adalah tipu muslihat untuk melemahkan mereka. Syarat itu diterima baik dan disanggupi oleh Raja Negeri Hewi sehingga setiap laki-laki bahkan hewan yang ada dalam negeri Hewi disunat. Setelah tiga hari ketika mereka menderita kesakitan, datanglah kedua anak Yaakub yakni Simeon dan Lewi menyerang kota itu dan membunuh setiap laki-laki yang ada dalam kota itu termasuk Sikem dan Hemor Raja Negeri Hewi. Kejadian 34 ayat 25-26 Berikutnya adalah pembunuhan 70 anak laki-laki Yerubal Hakim 9 ayat 1-57 Kasus pembunuhan yang satu ini terjadi pada saman hakim-hakim memerintah di Israel. Setelah Gideon yang disebut Yerubal ini meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan untuk memerintah sebagai hakim-hakim atas Israel yang mana pelaku dari pembunuhan ini adalah Abimelec anak Yerubal dari kunditnya yang tinggal di Sikem. Ia membunuh saudara-saudaranya sendiri sebanyak 70 orang di atas satu batu di Opera. Hal ini ia lakukan setelah ia dan ibunya berhasil meyakinkan orang-orang Sikem untuk condong kepada dia ketimbang kepada 70 saudara tirinya itu. Ia memperoleh 70 uang perak dari kuil Baal Berit dan menyebab petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikut dia untuk membunuh 70 orang saudaranya di Opera. Demikianlah Abimelec membunuh ke 70 saudaranya sendiri karena ia ingin menjadi hakim atas orang Sikem. Akhirnya ia sendiri pun mati tertimpa oleh sebuah batu kilangan yang dilemparkan oleh seorang perempuan dari atas menara di tengah kota Tebes. Batu kepalanya retak dan ia mati setelah menyuruh bujang pembawa senjatanya untuk menikam dia sebab ia malu jika mati karena dibunuh oleh seorang perempuan. Demikianlah Tuhan membalaskan darah ke 70 anak Yerubal yang mati oleh pedang Abimelec. Selanjutnya adalah pembunuhan berencana terhadap panglima tentara Raja Saul, Abner Biner. Pembunuhan berencana selanjutnya ini terjadi di awal pemerintahan Raja Daud sebagai Raja atas Israel. 2 Samuel 3 ayat 27 Motifnya adalah balas dendam Yerubal atas adiknya Asael yang mati tertusuk oleh tombak Abner Biner ketika ia lari dari Asael saat perang antara Daud dan isti boset anak Saul. Yerubal yang merupakan panglima tentara Raja Daud membunuh Abner Biner di Hebron. Tanpa semengetahuan Raja Daud, ia membunuh Abner dengan menikam perutnya. Yerubal sendiri pun mati saat Salomo menjadi Raja di Israel. Ia dipancung oleh Penaya bin Yoyada atas perintah Raja Salomo untuk membalaskan darah Abner Biner. Pembunuhan berencana selanjutnya adalah pembunuhan berencana yang paling terkenal dalam Alkitab. Pembunuhan terhadap Uriah orang Hebr yang dilakukan oleh Raja Daud. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 Sekalipun bukan tangannya langsung yang membunuhnya, tetapi karena Raja Daud lah yang merencanakan dan mengatur agar Uriah mati di medan perang. Motifnya adalah cinta terlarang Raja Daud terhadap Bathsheba, istri Uriah orang Hebr itu. Uriah adalah salah satu prajurit Raja Daud yang setia terhadap Raja. Ia mempunyai istri yang sangat cantik dan Raja Daud terpikat olehnya saat melihat perempuan itu sedang mandi dari atas soto istananya. Dengan kekuasaannya sebagai Raja, ia memanggil perempuan itu dan tidur dengan dia saat suaminya pergi berperang. Sekembalinya Uriah dari medan perang, disuruhnya lah prajurit itu kembali ke rumahnya menemui istrinya. Maksudnya untuk menutupi kejahatannya itu sebab istri Uriah telah mengandung dari perbuatan jahat Raja. Tetapi Uriah tidak melakukan itu. Ia malah tinggal di istana untuk menunjukkan kesetiaannya sebagai prajurit. Akhirnya Raja Daud memerintahkan kepada Iwa penglimanya untuk menaruh Uriah di barisan terdepan dalam pertempuran yang hebat dan membiarkan ia mati di medan perang. Demikianlah Raja Daud merencanakan dan mengatur agar Uriah prajurit setianya itu mati di medan perang dan mengambil batseba, istri Uriah menjadi istrinya. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud ini adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan menegur dia lewat nabidatan. Sekalipun ia menyesali perbuatan dan dosanya itu, tetapi ia tetap mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang heb itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. 2 Samuel 12 ayat 10-12 Berikutnya adalah pembunuhan berencana terhadap nabod orang Israel. Kisahnya terdapat dalam 1 Raja Raja 21 ayat 1-16. Pembunuhan berencana yang satu ini dilakukan melalui pengadilan palsu yang dirancang oleh Isabel hanya karena ia ingin merebut kebun anggor nabod orang Israel itu. Ia menulis surat atas nama Raja dan mengirimkannya kepada para tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal sekotah dengan nabod. Isabel meminta mereka untuk memaklumkan puasa dan menyuruh menghadirkan dua orang Dursila untuk naik saksi mempintai nabod bahwa ia telah mengutuk Allah dan Raja. Akhirnya penduduk kota itu membawa nabod luar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Demikianlah Isabel merancang pembunuhan terhadap nabod orang Israel itu dan mengambil kebun anggurnya yang berada dekat dengan istana dan memberikannya kepada Raja Ahab. Selang beberapa waktu kemudian, Isabel sendiri pun juga mati dan mayakin dimakan anjing di luar tembok Israel 2 Raja-Raja 9 ayat 36 Demikianlah Tuhan membalaskan darah nabod orang Israel yang mati dibunuh atas perintah Isabel. Pembunuhan berencana selanjutnya adalah pembunuhan Yohanes Pembapis. Kisahnya terdapat dalam kitab Markus 6 ayat 14-29, Matius 14 ayat 1-12, dan Lukas 9 ayat 7-9. Pembunuhan ini sendiri dilakar belakangi karena dendam Herodias kepada Yohanes Pembapis. Penyebabnya ialah ketika Yohanes Pembapis menegur Herodes karena mengambil Herodias, padahal perempuan itu adalah istri saudaranya. Yohanes adalah salah satu nabi dalam saman kejanjian baru yang sangat dihormati rakyat termasuk Raja Herodes sendiri sebab ia tahu bahwa Yohanes Pembapis adalah orang benar dan suci. Ketika Raja Herodes merayakan pesta ulang tahunnya, ia mengadakan perjamuan pesta untuk para pembesar, perwira-perwiranya, dan orang terkemuka di Galilea. Saat itu anak perempuan Herodias tampil menarik dan sangat menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Sehingga Raja Herodes memberikan ia satu permintaan yang tidak akan ditolak oleh Raja. Setelah mendengar saran dari ibunya, ia pun meminta kepala Yohanes Pembapis. Sekalipun Raja Herodes sedih dengan permintaan itu, tapi karena sumpahnya itu, ia pun tidak dapat menolaknya. Raja kemudian menyuruh prajuritnya untuk mengambil Yohanes Pembapis, menggal kepalanya, dan memberikannya kepada gadis itu. Demikianlah tujuh pembunuhan perencana yang ada dalam Alkitab yang berhasil dirangkum oleh BibleFacts Media. Terima kasih telah menonton!